ala wahdaniyatihi in atasah sifat wahdaniyateh Allah ala wahdaniyatihi in atasah sifat wahdaniyateh Allah wujudna alam, wujudnya itu apa? adanya alam ini merupakan sebuah petunjuk, sebuah galil, sebuah bukti atas sifat tunggalnya Allah karena kemarin sudah dijelaskan, kalau Allah tidak tunggal berarti Allah berbilang ketika Allah berbilang mungkin keinginannya sifat kedua Tuhan itu mungkin keinginannya berbeda-beda, berselusih wala anna ulang ingatasi saat temenai kelakuan ikulah syarikat orang anakannya puton ikut tetep selamat menikmati selamat menikmati tidak ada perantara selamat menikmati 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 kemarin sudah dijelaskan sungi mutlak itu artinya yang sama sekali tidak membutuhkan kepada yang lain mutlak itu rumil mutlak rumil mutlak itu rumil itu terbagi kemarin ada dua satu rumil mutlak dua rumil mokoyia rumil mutlak itu adalah Kinal mutlak Kinal mutlak itu Airtifa ul hajat Airtifa ul hajat Hilangnya kebutuhan Dijamihan Tidak ada sedikit pun kebutuhan Itu namanya Kinal mutlak Airtifa ul hajati Airtifa ul ha Artinya tidak adanya Kebutuhan Bijamihan dengan seluruh Kebutuhan total Yang lain namanya Kinal mutlak Lawan daripada Kinal mutlak adalah Kinal muqayyan Kinal muqayyan Kinal muqayyan Kalau Kinal muqayyan itu Masih membutuhkan kepada Yang lain Ayah al-huni An-syair Duna syair Tidak membutuhkan kepada sesuatu Duna syair Tetapi tidak yang lainnya Jadi kepada yang satu Tidak butuh Kepada yang lainnya Butuh Itu namanya Kinal mutlak Tidak membutuhkan kepada sesuatu Demir Kemudian Kemudian 8 jam Sesudahnya berupa Jum Jumlah Maka Itu dijadikan Demir Tidak membutuhkan pada sesuatu Ho epala Jika anda uzaidun syarau Apal-kata ada kesana Lumayan, NPR Apal-kata ada kesana Yulamudin genawri Ophu'anau satemna kewarnikula Ophu'anau satemna kelaku Kelakuan ikula taksiro Oranana Pengaruh ikut orang tetap Oranelabket ikut tetap Maka dari Dari-dari ini Dari-dari luah Dari-dari ini bisa diketahui Bahwa la taksiro tidak ada pengaruh Ikut tablishayin Kadus wiji Karena wahdaniat fil'afal itu kan artinya Bahwa Allah Hanya Allah yang menciptakan Segala Segala pekerjaan Itu namanya wahdaniat fil Fil'afal Wallahu Kholakukum wa ma Ta'amadud Itu namanya wahdaniat fil Fil'afal Bahwa Allah yang menciptakan segala Segalanya Fil'afal Ladi wa ku'aminka Min harukati Yadika Indadur Bilzayid Masalah Minjah Salukullah Ta'ala Maka Sesuatu yang terjadi Pada dirimu Dari gerak Nyah tanganmu Ketika kau memukul Seseorang Misalkan memukul Zaid Maka sesungguhnya Allah Yang mengerakannya Allah Berpiman Wa Allah Bapala Hukum Wa ma Ta'amadud Tadi dia Cenanggu amin Hadad dalil Jintina Yedadil Dan dari dalil ini Yolamu Bisa diketahui Yolamu Bisa Dekina Urhi Obwa Anaw Saat Temen Kelakuan Iku Latak Siro Orang Anak Pengaruh Iku Tetap Lisyayid Lisyayid Kadu Sujui Artinya apa Sesuatu itu Tidak memberikan Pengaruh Pengaruh Apa-apa Latak Siro Lisyayid Minan Nari Saking Genik Sesuatu Contohnya Seperti Api Itulah Taksir Tidak ada Tidak memiliki Pengaruh Ataupun Dampak Sedikitpun Kwasi Kinilah Ladi Pisau Juga Sama Latak Siro Tidak ada Pengaruh Sama Sekali Wal Agul Lampangan Tercahiyan Dimakan Satu hari Misalkan Dua kali Itu tidak ada Pengaruhnya Padahal Jadi Kuat Yang Mengkuatkan Bukan Makan Latak Siro Lisyayid Tidak ada Taksir Pengaruh Lisyayid Kepada Sesuatu Seperti Api Itu tidak Memberikan Pengaruh Sikin Apa Sikin Pisau Tidak Berikan Pengaruh Al-Akli Matan Tidak ada Pengaruh Wal Ihrofilah Ngubong 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 Membakar Jadi Jadi Maka dari Dalil Sifat Wahdan Niat Ini Bisa Kita Ketahui Bahwa Apa Namanya Api Apalagi Naf Sikin Fisau Al-Akli Makan Itu Ihrof Membakar Makan Itu tidak Ada Pengaruh Sama Sali Api Tidak ada Pengaruh Fil Ihrof Di Dalam Fil Ihrof Di Dalam Membakar Sikin Tidak ada Pengaruh Fil Koti Di Dalam Memotong Artinya Fisau Itu Tidak Bisa Memotong Maka Juga Tidak ada Pengaruh Tidak Mereka Pengaruh Kepada Denia Terus Yang Membakar Siapa Yang Memotong Siapa Balillah Uta'ala Balik Uta'idu Sya Allah Iku Yahluku Dari Atan Sya Allah Iku Yahluku Dari Atan Sya Allah Al-Ihrif Mabok Melainkan Allah Yang Menciptakan Atau Yang Menciptakan Terbakarnya Sesuatu Iku Yahluku Dari Atan Sya Allah Al-Ihrif Mabok Bisa Dalam Widi Widi Allah Yang Menciptakan Terbakarnya Sesuatu Yang Terkenai Afi Dalam Ilmu Tauhin Tingkat Tingkat Dipraktikan Mengantun Mengantun Diduruk Mengantun Diduruk Mengantun Bisa Dair Sabuk Tentang Mengantun Dikuncit Berhuna Tidak Tidak Ada Mengaruh Buktikan Mbak Yagumu Mal Boho Dalam Mengurang Masih Terak Berarti Kayakinan Nantunya Masih Cat Guna Gitu Tidak Dair Dair Piring Matak Wara Biasana Membuat Kenyangga Biar Dair 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 Kenyangga Tidak Dair 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 Allah ayah yang harus cek teori, cari yakin Allah ayah Mungkin kita belum mantap bahwa Allah itu ada Ketika mendapatkan sesuatu yang menakutkan Kita minta tolongnya bukan kepada Allah Padahal seperti Allah, iya khanah hudhu Ya macam marhaban, ok macam marhabanan kadang-kadang jaman baru lain Itu lagu bariyaki kadang-kadang sambil goyang-goyang Marhaban ya, marhaban ya, murah-murah Itu sambil tertawa-tawa Apalagi kalau saat diputir dan putih di satu bang sambil bercanda Matanya mendelak-delik ke lawannya Itu golongan kacau Biasakan dan bisakan Untuk menghadirkan Rasulullah Biasakan dan harus bisa Ketika Kita harus bisa membayangkan Rasulullah hadir Bagaimana mungkin kamu bisa tertawa Kalau kita membayangkan kehadirkan Rasulullah Tola'al badru ala'ina Min sa'niyatil wada'i wajabah syukru ala'ina Allah Ya Allah Biasakan dan bisakan Mampukan Ya, kira-kira kita itu merasakan sedih Ya, sedihnya bukan sedih Sedih ini ya, sedih menyesal Tapi sedih kenapa Apa namanya, dengan perbuatan dosa-dosa kita Dan sedih bapak menangiskan bahagia Terus latih-latih Karena Rasulullah hadir Jangan Karena Rasulullah Sya'atluqalul Jailani Itu insyaAllah hadir Jangan kau anggap mereka meninggal dunia Jadi, visualisasikan baginda hadir Maka ketika marhaban itu Ya, sabi-sabi sadir hati Jangan tertawa Ya, makanya Kalau manakiban Kalau bisa Membaliknya Harus membalik yang Ahli tawhid Gitu Supaya setelah manakiban Ada penceramah Nyampung Gitu Kita melatih hati Untuk hadir Untuk apa namanya Bisa Merasakan kehadiran baginda Gitu Nah, kalau ceramahnya tertawa-tertawa Itu jauh lagi Itu yang menyebut Wahya lukulah dari atas Sebelah al-kwat ayimu Mbak Fisya'i Allah Dikang bahasyarat Nandang Yung Allah Dikang bahasyarat Nandang Yung Al-Azha Nah, awas Nah, awas Jadi, awas Yang menciptakan Semuanya Itu adalah Busti Allah Yang menciptakan Terbakan sesuatu Siapa? Allah Cuma Allah menciptakannya Pas sesuatu itu Tersentuh oleh Api Hingga masyarakat Lalu ketika api Menyentuh sesuatu Tadi Disitulah Allah Menciptakan Terbakar Dan Allah Menciptakan Terpotongnya Sesuatu Ketika Sesuatu itu Bersentuh dengan Pisau Jadi, ketika Sesuatu itu Bersentuh dengan pisau Allah Menciptakan Terpotong Nah, gitu Dalam Tentu Allah Jadi, ciptakan Memoak Seperti punter-punter Suami istri Berhubungan suami istri Apakah mereka Yang menciptakan bayi? Bukan Karena banyak orang Yang berhubungan suami istri Juga masih belum Dikasi Bayi Gitu kan Kemudian pisau Ketika bersentuhan Dengan kulit Apakah pisau Yang memotong? Bukan Karena Ketika Nabi Ibrahim juga Itu Pisau disentuhkan Kepala Nabi Ismail Tetapi Tidak bisa Memotong Api Itu Membakar Nabi Ibrahim Kalau memang Api yang membakar Mungkin Nabi Ibrahim Sudah Api Karena ketika Api menyentuh Tubuh Nabi Ibrahim Allah tidak Menciptakan Terbatar Tidak menciptakan Ihra Jadi, hakikan Bukan Apinya yang membakar Tetapi Karena Allah Yang Membuat terbatar Cuma bertepatan Dengan menyentuhnya Api ke dalam tubuh Seseorang Begitu pula Allah menciptakan Kenyang Allah menciptakan Seger Allah menciptakan Kenyang Ketika kapan? Ketika makan Bukan makan Yang menciptakan Tapi Allah yang menciptakannya Pas ketika Makan Maka Allah Menciptakan Kenyang Ketika minum Allah menciptakan Siapakah Yang menciptakan Allah Ya Haluku Allah Yang menciptakan Menciptakan Awas Paman Mangkau Disa Pohong Iku Yitak Kudang Anek Nek Kadigun Sopo Siman Paman Mangkau Disa Pohong Iku Yitak Kudang Nek Kadigun Sopo Siman Anan Ngaro Keurah Praktek Energi Energi Keyakinan Bahwa Allah Ada Apa Nama Energi Keyakinan Nanti Kalau Kita Melakini Nanti Akan Beda Rasanya Tapi Jangan Liput Rahasia Barang Barang Rahasia Jangan Ditu Pertor Torkan Nanti Sekalian Kita Praktek Mengantun Di sebelah Torkan Torkan Maka Maka Ute Sopo Meku Itak Kudang Nek Adakan Sopo Siman Anan Naro Insata Menegini Anan Naro Insata Menegini Kumu Rekodun Kang Sopo Kalau Seseorang Menyakini Bahwa Api Bisa Membakar Dengan Dirinya Sendiri Dengan Sendirinya Terus Barang Siapa Yang Mewakini Bahwa Api Dapat Membakar Dengan Sendirinya Bukan Karena Allah Yang Membuat Terbakar Air Dia Menenggarkan Bahwa Air Bisa Menyegarkan Dengan Sendiri Sendirinya Maka Bahwa Ada Bahwa Mangkau Disiman Ibu Kampir Wongkang Hafir Dih Juma'in Kelawat Ijma'in Waman Nantun Tensabong Iku Anah Iku Yuta Kodan Nek Kudang Nek Nek Nana An Naha Insata Menar Iku Mohri Kutun Kambom Kalau Ada Orang Yang Muyakini Bahwa Anah Ay An Naro Mohri Kutun Bahwa Api Bisa Membakar Membakar Kepuatan Kepuatan Dengan Kekuatan Yang Allah Berikan Kau Laku Kampang Dari Aten Hain Kuah Kau Laku Kampang Dari Aten Hain Kuah Siapa Allah Bisa Allah Bila Benar Siapa Orang Yang Muyakini Bahwa Senu Teng Bisa Ngan Duru Kusabab Kekuatan Senu Anu Diciptakan Kepusi Allah Nung 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 Bakaran Senu Tapi Senu Bisa Nung Yang Memikir Kenyang Itu Adalah Makan Karena Dengan Makan Kita Diberi Kekuatan Oleh Allah Maka Fahwa Nantawuti Ziman Iku Jahir Wokam Bodoh Fasikur Wokam Fasik Liadami Ilmi Kana Orana Nambul Ziman Biadami Liadami Ilmi Kana Orana Nambul Ziman Bi Hakki Godil Wahdaniyat Kela Hakikatu Sifat Wahdaniyat Siapa Yang Muyakini Bawa Api Bisa Membakar Dengan Kekuatan Yang Allah Ciptakan Pada Api Maka Orang Tadi Orang Yang Jahir Yang Fasikur Orang Yang Bodo Dan Fasik Wiyadami Ilmi Wihakki Godil Wahdaniyat Karena Dia Tidak Hakikat Wahdaniyat Tunggal Tunggal Kena Orangan Yang Menciptakan Pekerjaan Cuma Tunggal Cuma Allah Tidak Ada Kekuatan Walaupun Kekuatan Itu Diakukan Sebagai Kekuatan Yang Bersumpah Dari Allah Tetap Itu Dianggap Bodo Wahdaniyat Wajib Dari Ismaili Allah Tidak Yajib Wajib Anak Polisasi Nga Tase Sabar Sabar Awak Awak Kan Anak Polisasi Nga Sabar Sabar Awak Kan Ok Ma Lepas Ho Ma Wuruhi Dari Ismaili Tari 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 Ismaili Oh Minta Karim Saking Wong Lana Om Salah Wad Yang Wajib Bagi Setiap Orang Lek Lelaki Lek 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 Wajib Ma'ri Pak Tuhu Untuk Mengetahui Dari Ismaili Tadi Berani Tidak Mengetahuinya Ya Maka Dia Dianggap Orang Nah Ya Betul Waman Nam Ya Arif Ya Fitri Tarang Adi Misalkan Tengah Mungan Yuh Bab Tauhid Jangan Ajar Al-Fiyah Waman Lak Uzi Sopam Iku Lak Ya Arif Orang Wur Sopas Iman U'indal Iman Iman Tarang Haji Sopor Umur Awas Ya Bawa Maka Iman 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 Khafir Iman 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 Sopah Allah Budha Kain Murah Dan Allah Yang Menguasai Untuk Menuduk Apa Memberi Hidayah Kepadamu 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 Allah Kepadamu Sampai mana? Sampai wahda niyam Ya itu sebenarnya ikut sifatun, sifat salbiya tukang bangsa Nah, maksudnya ayimaknaha tegasya Ayimaknaha tegasya, ayimaknaha tegasya Sifat ikut salbun nganapike, ikut salbun dedeo Yang mana artinya itu adalah mentiadakan Nganapike, nah sebabnya sebab Nganapike, karena sesuatu yang tidak layak Seperti kiyamun binafi, artinya berdiri sendi Nah, itu kan lawannya apa? Allah membutuhkan terhadap yang lain wahda niat Itu lawannya adalah berbih Nah, tak adutel Maka disebut sitasifat salbiya Karena menyadakan kebalikannya Lianna mulangkan asal teman-teman sabar-sabar Sifat salbiya Ikut nabiyum manapikin anilah saking InsyaAllah Maafi sifat Maafi sifat Layaliku ar-bukti Layak opoma Kamor layak opoma Kalau abisi Allah Itu baru berapa sifatnya? Baru nabiyum Sifat yang satu sifat adalah wujud Sifat nabiyah Yang lima adalah sifat salabiyah Kenapa dikatakan sifat salabiyah Lianna mulangkan asal teman-teman sabar-sifat salabiyah Malayaliku Karena masing-masing dari sifat salabiyah Itu menciadakan hal-hal yang tidak apa-apa sebagai wujud Allah Sifat nabiyah Yang lima adalah sifat Kama nomor 7 Al-wajib batu Al-wajib batu Kama wajib Berlaku Kama wujud Sifat Yang wajib bagi wujud Allah Yang bermutu Iku al-qudaw Itu sifat kudru Iku sifat ma'ani Iku al-qudaw Itu sifat kudru Ayo Itu sifat kudru Itu sifat kudru 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 Film mungkin Film mungkin wujud Dilek perkara Mungkin wujud Iku al-qudaw Awil adami Atawa Mungkin adami Jadi sifat yang Mempengaruhi Hal yang mungkin Wujudna Atau Mungkin tidak adanya Mungkin wujudna Atau mungkin tidak Wujudna Anu mungkin Berarti Mata dinah kitab Jawa Harut Tawin dikatakan Wabuk Jorotum Irodatum Ta'al Al- bubbles Mungkin Nanti Kitanya Kudru Jorotum Irodatum Taluh karena perkaraan umum mungkin namun ditanya dari Allah bisa mengkuhur, ngasukkan munding karena jeruk, kliang jarum bagaimana jawabannya namun menyebutkan Allah temampu, berarti Allah terlemah namun menyebutkan Allah temampu, soal mana bukti ayatnya pernah mengandung atau sapi, atau gajah seperti yang jarum gitu kan, oh dijawab banyak untuk Ona adalah perkaraan umum mungkin seperti yang dilakukan untuk maklum impact mantan kemudian ketika menunjukkan maklum maklum maka ngomong yudhahkan okoyasi ma'dum eh okoyasi kurut dan ma'dum hata'aluk iha kaya ta'aluk sifat kudrut dika kelawan syirah oblah wujud dika sa'adunnya sifat kudrut dan syirah jadi sifat kudrut ini berhubungan dengan perkara yang ma'dum apa perkara yang ma'dum itu perkara yang belum ada lalu perkara itu ma'dum belum ada kemudian kata'alukkan kusifat kurut maka patuh yudhu maka perkara yang ma'dum itu menjadi ada sebagaimana hubungan sifat kudrut dengan diri anda sebelum kau ada kan ma'dum tempelan sifat kudrutnya Allah sehingga akhirnya maka Allah menjadikan diri kita wakata'aluk sifat kudrut kelawan sifat ma'dum kelawan barangka ma'dum dan juga sifat kudrut ini berhubungan dengan barang yang ma'dum apa barang yang ma'dum itu barang yang ada di jayatnya ayah ma'dum karena katempelan itu sifat kudrutna Allah maka patuh ma'dum maka 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 ma'arana na'atan apa sifat apa kudrut maka hu'in ma'dum kemudian barang yang ma'dum jadi tidak ada berhubungan dengan kata'aluk kata'aluk ya sifat kudrut bila jizmi kelawan jizim jizimlah mang jahit kata'alukan ku sifat kudrut na'adlah hari jizimlah mang jahit ma'ujud sabada kata'alukan maka jadi tidak ada ya salah ada kemudian meninggal maka menjadi tidak bila jizmi kelawan jizim ya sebagainya hubungan sifat kudrut dengan jizim yang Allah kehendaki kata'alukan ku sifat kudrut maka akhirnya jizim tersebut bayar si rumah bayar si rumah jadi bila kelawan sebab sifat kudrut bila kelawan sifat kudrut ikumah ma'uduman orang anak ayelah saya sebesar orang anak-anak suji wiki tata'alukan anusaha model baru dah disebut ta'alukan jizim wahadzat ta'aluku langut wikilah ta'aluk ya ta'aluk nasibat kudrut tanah makdum menjadi patung jiduhu dan ta'aluk nasibat kudrut tanah mawujud kemudian patung dimu tata'aluk yang seperti ini dinamakan ta'aluk tan jizim namun maksud bimak dalam arti anah hasa temeneh kudrut ikut ta'aluk ta'aluk apa kudrut biar kelawan pegawain Allah dalam arti sifat kudrut berhubungan dengan sesuatu yang baru ta'aluk biar biar kelawan dengan pekerjaan tata'aluk atan jizim lan utai ta'aluk atan jizim tanbang satan jizim ta'aluk tan jizim itu adalah hadisun tanah anah karena kan kita baru dikwah hadisun tanah anah nanti nanti dibahas dikwah insyaAllah Allah hujur gidam bakal muqal hatu dikawah dikisim dikawah dikasi wajah dikawah 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 khayat sama berserkala khayat muridah khayat samihan khayat samihan khayat muridah khayat samihan 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 Terima kasih telah menonton